Ribuan orang Israel berkumpul di tembok barat untuk menunjukkan persatuan dan solidaritas pada Rabu 10 Januari. Mereka menggelar dua bersama untuk keselamatan tentara IDF dan para sandara yang ditahan Hamas. Media Israel E24 News melaporkan lebih dari 50 ribu orang yang menunjukkan dukungan mereka. Dalam aksi tersebut turut hadir para kepala rabbi Israel bersama hingga organisasi keagamaan. Mereka mendesak masyarakat Israel untuk bergabung dengan mereka dan berdoa untuk keselamatan tentara Israel yang terlibat di jalur Gaza. Dalam aksinya mereka menegaskan bahwa banyak korban berguguran akibat konflik di Palestina. Sementara itu, dalam video yang beredar menunjukkan penampakan puluhan ribu warga Israel mengadati kota tua Yerusalem. Mereka memenuhi panggilan koalisi yang dipimpin oleh para kepala rabbi Ashkenazi dan Sephardiq Israel, tokoh-tokoh agama terkemuka dan keluarga para sandera. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!